Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi, Bapak, Prabowo, kita tahan dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslo nomor 1. Terima kasih atas pengertiannya. Harap tenang, harap tenang, harap tenang hadirin kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mempersilahkan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2 waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta saja di tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita saja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara ko-partisipatif. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Anda satu menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus... Eh, tunggu dulu. Aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi, saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi, saya pendapat, kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.